Saya akan menyampaikan materi yang ketiga Yang ketiga mengenai las atau nafsu seks Ini las atau nafsu seks adalah bagian dari tujuh dosa maut Kita sudah mempelajari minggu yang lalu mengenai rakus Jadi hari ini kita akan belajar mengenai nafsu seks atau las Minggu yang lalu kita belajar mengenai hal yang terkait dengan makan Sebagaimana makan adalah dorongan alami yang ada di dalam diri manusia untuk bertahan hidup Demikian pula dengan seks Seks adalah dorongan alami yang ada di dalam diri manusia Untuk menjalankan amanat Tuhan untuk berkembang biak dan memenuhi bumi Jadi seks itu adalah sesuatu yang sebenarnya alamiah Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa Agar manusia dapat mengembang amanat kebudayaannya Yakni berkembang biak dan memenuhi bumi Namun sebagaimana rakus adalah nafsu makan yang tak terkendali Nah yang terkait dengan makanan Makan nafsu seks adalah hasrat seks yang tak terkendali Nah sebagaimana rakus pada minggu yang lalu Kita sudah membahasnya adalah salah satu bagian dari dosa maut Atau dosa yang mematikan atau deadly sins Demikian pula dengan dosa seksual ini Nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dosa seksual ini Karena kita berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan seks Ada baiknya apabila kita melihat lebih dulu pandangan Alkitab mengenai seks Bagaimana pandangan Alkitab mengenai seks? Kita akan melihat pandangan Alkitab mengenai seks Yang pertama, secara Alkitab kita bisa menyatakan bahwa pada dasarnya seks itu baik Jadi Alkitab pada dasarnya memandang bahwa seks itu baik Seks adalah baik dalam bahasa Inggris Jadi seks bukanlah akibat dari dosa Sebab seks itu ada sebelum dosa ada Jadi sebelum dosa masuk ke dalam kehidupan umat manusia Tuhan telah mengizinkan seks itu ada Di dalam kehidupan Adam dan Hawa Jadi karena seks itu bukan akibat dari dosa Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya seks itu baik Seks itu diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk prokreasi Prokreasi itu maksudnya berkembang pihak Jadi ini adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan secara biologis Untuk manusia agar bisa berkembang pihak Agar bisa bertambah banyak Tidak ada jalan lain kecuali dengan melalui aktivitas yang disebut dengan aktivitas seksual Jadi seks diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk prokreasi Selain sebagai sarana prokreasi Seks diciptakan oleh Tuhan sebagai sarana untuk rekreasi Rekreasi di sini adalah untuk sesuatu yang terkait dengan kenikmatan Dan ini yang penting untuk kita fahami Pada zaman dulu ketika ada supresi atau ada penekanan Berlebih-lebihan terhadap seks Seks hanya dipahami sebagai prokreasi Seks tidak boleh dinikmati Ajaran gereja di masa lalu seperti itu Namun kita tahu persis bahwa pengajaran yang semacam itu adalah pengajaran yang tidak benar Tuhan menciptakan seks bukan hanya sekedar untuk prokreasi Tetapi juga untuk dalam tanda kutip rekreasi Untuk kenikmatan Jadi bukan hanya sekedar untuk buat anak kasarannya begitu Tetapi sebagai sarana Di mana pasangan-pasangan bisa saling menikmati satu sama lain Kemudian kita akan melihat yang berikutnya Seks bukanlah hal yang terlarang Selama dalam koridor pernikahan kudus Yang bersifat heteroseksual dan monogami Jadi seks bukanlah hal yang terlarang Selama dilakukan di dalam koridor pernikahan kudus Di luar pernikahan yang kudus Seks itu adalah sesuatu yang forbidden atau terlarang Nah pernikahan kudus di dalam kekristianan itu sifatnya heteroseksual Heteroseksual itu di antara pria dan wanita Bukan di antara pria dan pria Bukan di antara wanita dan wanita Dan juga monogami Satu pria satu wanita Bukan poligami Satu pria dengan banyak wanita Bukan pula poliandri Satu wanita dengan banyak pria Nah itulah pemahaman kitab suci mengenai seks Seks di dalam koridor yang benar Itu akan memperdalam keintiman Jadi seks di dalam koridor yang benar Itu akan memperdalam keintiman Kalau di dalam koridor yang salah Seks itu akan menimbulkan banyak hal yang tidak baik Ada orang yang mengatakan Seks di dalam koridor yang salah Agak akan menimbulkan malapetaka Seks di dalam koridor yang benar Akan memperdalam keintiman Seperti yang dikatakan di dalam kejadian 2 E25 Di sana dikatakan mereka Mereka di sini adalah Adam dan Hawa Mereka di sini adalah pria dan wanita Keduanya telanjang Manusia dan istrinya itu Tetapi mereka tidak merasa malu Jadi mereka bisa memahami satu sama lain Mereka bisa mengenal lebih baik satu sama lain Jadi seks di dalam koridor yang benar Akan memperdalam keintiman Mari kita lanjutkan Yang berikutnya Seks bukanlah sesuatu yang membuat Anda Jadi manusia sejati Meskipun Alkitab itu mendukung Dan merayakan seksualitas manusia Alkitab juga bicara dengan demikian jelas Bahwa seseorang dapat menjadi manusia seutuhnya Tanpa harus atau mengalami seks Kalau ada orang berpandangan Kalau kamu belum menikah Kamu belum jadi manusia yang sejati Itu bukan pandangan Alkitab Pandangan Alkitab Adalah seks bukanlah sesuatu yang membuat Anda jadi manusia sejati Walaupun Anda tidak memilikinya Bukan berarti Anda tidak bisa menjadi manusia sejati Di dalam kitab suci kita melihat bahwa Yesus sendiri hidup selibat Demikian pula Yohanes Pembaptis, Elia, dan bisa jadi Rasul Paulus juga hidup selibat Jadi mereka tidak mempraktekan pengalaman hidup seksual Namun bukan berarti bahwa mereka bukanlah manusia yang sejati Nah, ini hal yang penting sekali Untuk difahami Mengenai pemahaman kitab suci Mengenai seks Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi Kalau kita berbicara mengenai las atau nafsu Kadang-kadang orang bingung untuk membedakan Di antara cinta dan nafsu Apa sih bedanya cinta dan nafsu? Love dan las Itu apa bedanya? Nah, bedanya ini Kasih itu menutupi segala sesuatu Sedangkan nafsu itu hanya menutupi hal-hal yang tidak berarti Jadi, kasih menutupi segala sesuatu Kasih menutupi kesalahan Kasih menutupi kejengkelan Kasih menutupi kemarahan Sedangkan nafsu hanya menutupi hal-hal yang tidak berarti Hanya menutupi mungkin sebagian daripada keinginan kita Yang menggembu-gebu akan pengalaman seksual Hanya itu saja Kasih merangkul dan memperhitungkan banyak hal Termasuk persahabatan Termasuk persahabatan, empati, simpati, dan hasrat Sebaliknya, yang namanya nafsu itu bypass Bypass artinya mengabekan banyak hal Nafsu langsung bergerak untuk memuaskan hasrat Dengan bertindak demikian Nafsu menghasilkan seks yang buruk Sebab Ia meniadakan Hubungan dan melihat orang lain semata-mata sebagai obyek seksual Itu yang penting untuk kita pahami Jadi kalau kasih itu merangkul dan memperhitungkan banyak aspek Banyak aspek itu apa? Persahabatan Empati Simpati Simpati Dan hasrat Sebaliknya, yang namanya nafsu itu mengabekan banyak hal Nafsu langsung bergerak untuk memuaskan hasrat Dengan bertindak demikian Nafsu itu menghasilkan seks yang buruk Sebab ia meniadakan hubungan dan melihat orang lain semata-mata sebagai obyek seksual Coba perhatikan orang-orang yang terjebak di dalam dosa seksual ini Terjebak di dalam las Terjebak di dalam hawa nafsu ini Ketika mereka sudah dikendalikan oleh hasratnya Dan hasrat tersebut Tidak bisa dia atasi Dia sudah lupa Lupa katakanlah dia memiliki istri Katakanlah dia memiliki anak Nah Kalau pasangannya juga katakanlah memiliki suami Demikian pula yang terjadi sebaliknya Jadi akhirnya keduanya itu Menganggap bahwa orang lain hanya semata-mata sebagai obyek seksual saja Mereka-mereka yang terlibat di dalam katakanlah prostitusi Yang dikendalikan sedemikian besar oleh nafsu seksualnya Yang menganggap orang-orang yang katakanlah menerima bayaran mereka itu hanyalah sekedar obyek seksual Benda Bukan pribadi-pribadi Yang kepadanya dia harus menaruh simpati, empati, persahabatan, dan lain sebagainya Nah itu beda diantara love dan lust Kita akan melihat beda yang lain Sorry Kasih dikatakan tidak berkesudahan Menurut 1 Korintus 13 ayat 8 Nafsu di sisi lain-lain tidak punya kualitas semacam hidup Jadi ada orang-orang yang menggambarkan kasih itu seperti pelari maraton Punya durabilitas yang cukup tinggi Nah sementara nafsu itu digambarkan seperti pelari sprinter atau pelari seratus meter Nah itulah sebabnya cepat terbakar, cepat habis Sedangkan yang namanya kasih itu tidak gampang habis Nah yang lainnya kasih itu berdasarkan pada komitmen Sementara nafsu itu berdasar pada desire atau keinginan belaka Nah dikasih itu berdasar pada komitmen Sehingga katakanlah seseorang yang menikah Dengan pasangannya Dan ketika kondisi fisik sudah tidak lagi atraktif Bukan berarti kemudian kasihnya jadi budar Bukan berarti lalu dia meninggalkan dia Kasih yang sejati itu didasarkan pada komitmen Pada komitmen, pada janji nikah Yang telah mereka ucapkan bersama-sama Di depan Tuhan dan di hadapan jemaah Dan itulah yang akan menjaga kondisi Hubungan mereka akan tetap langgang Nah sementara nafsu itu lain Nafsu itu hanya dibangun di atas desire atau keinginan Seketika keinginan yang tadinya berkobar-kobar Sudah tidak lagi berkobar-kobar Boleh dikatakan mulai padam Maka padam pula Maka padam pula Atau merenggang pula hubungan yang dimiliki seseorang Nah itulah beda di antara kasih dan last Sekarang kita akan melihat beberapa hal penting Yang perlu kita ketahui mengenai nafsu atau last Nah yang pertama nafsu adalah induk Dari berbagai macam persoalan di dalam kehidupan Jadi disebut sebagai dosa yang mematikan Karena ini menjadi induk Dari berbagai macam persoalan di dalam kehidupan Nafsu menjadi penyebab kejahatan seksual Pemerkosaan Pelecehan seksual Itu semuanya dipicu dengan apa yang disebut dengan nama last Nafsu menjadi penyebab lahirnya bayi-bayi di luar nikah Hubungan-hubungan cinta yang tidak terlegalisasi secara hukum Baik hukum agama maupun hukum negara Menjadi penyebab lahirnya bayi-bayi di luar nikah Dan kalau kita lihat berita-berita terakhir di TV Atau di media sosial Kita melihat ada banyak bayi-bayi tersebut yang harus dikorbankan Dibuang di sawah Dibuang di solokan Dan bisa jadi mereka-mereka adalah hasil Dari dosa seksual yang disebut dengan nama last ini Nafsu menjadi penyebab aborsi dari janin-janin Oleh karena hubungan terlarang Dan mereka tidak ingin hubungan tersebut ketahuan Akhirnya janin-janin harus diaborsi atau digugurkan Di sini kita melihat nafsu menjadi akar Dari dosa pembunuhan Pembunuhan pada diri Anak manusia yang inosen Yang belum mengenal dosa Nafsu juga menjadi penyebab tersepernya penyakit-penyakit kelamin Semacam gonori, herpes, syfilis Bahkan penyakit yang mematikan semacam AIDS Dipicu oleh nafsu yang tidak terkendali Ini penyakit kelamin Penyakit AIDS Adalah akibat dari nafsu yang tidak terkendali Nafsu juga menjadi penyebab hancurnya keluarga-keluarga yang bahagia Tidak terhitung banyaknya keluarga-keluarga Yang tadinya bahagia Punya kehidupan yang indah Punya anak-anak yang manis Akhirnya kemudian keluarga yang bahagia itu pecar Gara-gara seorang katakanlah Yang menjadi kepala keluarga Tidak sanggup untuk mengendalikan nafsunya Dan membuat dirinya kemudian terjatuh Di dalam dosa seksual Perselingkuhan, persinahan Yang kemudian akan Membawa keluarga yang tadinya baik Keluarga yang tadinya indah Menjadi keluarga yang kurang tangan Nafsu juga menjadi penyebab hancurnya pelayanan Yang memuliakan nama Tuhan Sudah ada banyak sekali contohnya Amba-amba Tuhan yang dipakai Tuhan Dengan luar biasa Yang pada akhirnya Harus mengalami kehancuran di dalam pelayanan Gara-gara dosa semacam ini Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Orang-orang seperti Jimmy Swaggart Yang dipakai luar biasa sekali Namun oleh karena kegagalannya Untuk mengendalikan nafsu seksual ini Yang menyebabkan pelayanannya mengalami kehancuran Dan kemunturan Sudah selesai sekalian Sekali lagi nafsu adalah induk Dari berbagai macam persoalan kita dalam kehidupan Kita akan melangkah lebih jauh lagi Nafsu itu meninggalkan bekas Saya ingatkan Sudara pada zaman dahulu Ketika perbudakan itu dipandang sebagai perbuatan yang legal Seperti yang Sudara lihat di dalam film-film Yang muncul belakangan Di Hollywood banyak sekali Memunculkan film-film mengenai perbudakan Seperti Amistad 30 years of sleep Dan lain sebagainya Ya budak-budak Itu dapat dikenali Kata mereka membawa tanda pengenal dari tuanya Di tubuhnya Di tubuhnya ada semacam tattoo Yang menunjukkan bahwa dia milik seseorang Jadi kalau orang menjadi hamba dari dosa Dalam diri orang tersebut dapat dijumpai Tanda bekas dosa di dalam diri mereka Yang diperbudak oleh narsu seksual Jadi kalau dulu Budak-budak itu ada tanda fisik Budak dari katakanlah orang-orang kulit putih Ada tanda fisik Kalau sekarang ini katakanlah budak dari dosa Bisa jadi juga punya tanda-tanda tertentu Di dalam dirinya Bisa jadi Contohnya adalah Dia dikenali sebagai mata keranja Dia dikenal sebagai orang yang Istilahnya tidak bermoral Jadi ada bekas-bekasnya Ketika namanya disebut Langsung orang punya konotasi yang negatif Seperti ada istilah donyuan Itu punya konotasi yang negatif Selain itu Bapak-Ibu serta saudara-saudara sekalian Ada tanda bekas yang boleh dikatah Tidak terlalu terlihat Namun tanda tersebut Meninggalkan bekas Pada batin atau jiwa seseorang Ketika orang tersebut Terlibat di dalam LAS atau dosa seksual Apa itu? Tanda bekas itu adalah Perasaan bersalah Guilty Perasaan takut Nurani yang tidak dapat Tentram Karena Ini karena dosa seksual ini Jadi dosa seksual ini Meninggalkan bekas yang tajem Bekas yang sulit untuk dihapus Bahkan bekas yang sulit Untuk disembuhkan Oleh ahli-ahli jiwa yang Piawai pada zaman ini Jadi perhati-hatilah Jangan sampai Saudara-saudara sekalian Terjebak di dalam dosa ini Karena sekali Anda terjebak Di dalam dosa ini Itu meninggalkan bekas Di dalam jiwa Dalam batin Anda Yang sukar loh Untuk disembuhkan Bahkan oleh ahli-ahli jiwa Yang paling hebat di zaman ini Yang ketiga Nafsu itu memperdaya Dan memperbudak Nafsu bukan saja memperdaya Dengan janji-janji Kenipatan yang ditawarkan Nafsu juga memperbudak Orang-orang yang sudah terjerat Di dalam jaring-jaringnya Sekali seseorang terjebak Di dalam dosa seksual ini Sulit bagi orang tersebut Untuk melepaskan diri dari jaringnya Seseorang yang pertama kali Melihat film porno Begitu dia melihat Sulit bagi dia Untuk tidak melihat Kali kedua Begitu dia masuk Untuk melihat Film pornografi Gambar-gambar pornografi Kali kedua Sulit bagi dia Untuk menghindari Kali yang ketiga Dan kalau itu sudah terjadi Katakanlah puluhan kali Semakin sulit lagi Bagi dia Untuk keluar Dari jaring-jaring Dosa yang membuatnya Dikendalikan oleh Nafsu itu Dan itu pornografi Apalagi mereka-mereka Yang terkaya Yang terjerat Dengan dosa-dosa Yang lebih parah Daripada itu Terlibat dalam dosa-dosa Seks di luar nikah Entah itu perselingkuhan Perjinahan Atau yang lain-lainnya Nah Nafsu itu Bukan saja memperdaya Tapi juga memperbudak Memperdaya maksudnya apa? Memperdaya maksudnya Memang dia menawarkan Janji-janji yang kelihatan indah Tetapi bayarannya itu Sangat mahal Ada berapa banyak Katakanlah Suami-suami yang baru Menyadari Bahwa perselingkuhan Perjinahan yang dilakukannya Itu harganya mahal sekali Ketika itu sudah terjadi Demikian juga sebaiknya Istri-istri yang baru menyadari Bahwa perselingkuhan Yang kelihatannya nikmat Perjinahan Yang kelihatannya nikmat Itu ternyata Harganya sangat mahal sekali Karena harus dibayar dengan Katakanlah keindahan Keluarga yang dimilikinya Jadi nafsu itu Memperdaya dan Memperbudak Lalu pertanyaan berikutnya Adalah Bagaimana Kita bisa Mengatasi Nafsu seksual ini Nah Biasanya Orang-orang Mengambil jalan pintas Saya mendengar Ada sebuah seminar Gimana ya Cara mengatasi Dosa seksual Jawabannya Biasanya Sangat-sangat Simplifid Sangat naif Jawabannya Intim dengan Tuhan Nah Menurut saya Kata intim dengan Tuhan Itu sangat Sangat kabur ya Bukan berarti Ini tidak penting Penting Tapi saya kira Mungkin ada sesuatu Yang mungkin lebih konkret Yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi Nafsu seksual Nah Yang pertama Saya menggunakan Apa yang Apa yang dikenal dengan istilah Strategi psikologis Jadi ada dua Strategi yang bisa kita lakukan Untuk menaklukkan Dosa seksual Ini Nah Yang pertama adalah Strategi psikologis Yang kedua adalah Strategi rohani Nah Strategi psikologis Itu Kita lakukan dengan Cara melakukan obrolan Dengan diri sendiri Jadi saat kita melakukan Hal ini Kita bisa belajar Mengendalikan alam Pahasadar kita Sehingga kita bisa Membuat pilihan Yang bijaksana Jadi Saya sarankan Bagi Anda Untuk biasa Untuk melakukan obrolan Dengan diri sendiri Jadi diri sendiri Diajak Untuk berbicara Kalau saya melakukan ini Bagaimana Akibatnya bagaimana Harga yang saya Harus saya bayar Berapa Kalau saya melakukan Hal-hal yang semacam ini Kalau saya melakukan Perselingkuhan Itu kira-kira Akibatnya bagaimana Bagi patin Saya sendiri Hubungan saya Dengan Tuhan Bagaimana Hubungan saya Dengan orang yang Saya kasih Bagaimana Itu semua Dibicarakan Secara Pribadi Dengan diri Anda Sendiri Di dalam Kesendirian Nah Dengan demikian Kita Puli dikatakan Kalau dalam Istilah kesehatan Jadi kita Bisa memiliki Imunitas Yang lebih tinggi Terhadap dosa Seksual ini Nah Selain itu Jadi langkah Selain itu Kita juga Harus Melakukan Apa yang disebut Dengan pengalian Perhatian Jadi mereka-mereka Katakanlah Yang sudah Terobsesi Dengan pornografi Sudah tahu Bahwa biasanya Pornografi Ketertarikan Pada pornografi Ini biasanya Muncul Kadang-kadang Ketika kita Beli Tata-tata Mungkin Tidak ada Aktifitas Atau kurang Aktifitas Dalam Situasi Seperti itu Kemudian Kita mulai Iseng-iseng Mulai Buka 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 ini Buka itu Buka ini Buka itu Dan akhirnya Kita bisa Terjebak Di dalam Adiksi Terhadap Pornografi Jadi Supaya kita Tidak Terjebak Di dalam Dosa Seperti itu Maka kita Harus memiliki Kegiatan Yang dapat Mengalihkan Anda Dari dorongan Seksual Seperti itu Dikatakanlah Kalau saudara Biasa Mengakses Internet Jam Dikatakanlah Jam 10 Malam Situ Anda Rasa-rasanya Punya Waktu Luang Ini Waktu Luang Ini Bahaya Karena Waktu Luang Ini Kadang-kadang Membuat Kita Cenderung Untuk Iseng Iseng Buka-buka Dan Akhirnya Kita Terjebak Bagaimana Supaya Supaya Tidak Terjadi Harus Ada Kegiatan Yang Pada Akhirnya Bisa Membelokan Anda Dari Kecenderungan Kecenderungan Yang Berbahaya Seperti itu Bisa Saja Dengan Katakanlah Membaca Sebuah Buku Atau Melihat Sebuah Program Televisi Yang Lain Yang Jauh Lebih Berkualitas Jadi Itu Strategi Psikologis Yang Perlu Kita Lakukan Dan Yang Ketiga Untuk Beberapa Orang Tertentu Kadang-kadang Diperlukan Penyingkapan Kekuatan Bawah Sadar Yang Bertanggung Jawab Terhadap Munculnya Nafsu Seksual Yang Sukar Dikendalikan Jadi Kadang-kadang Di dalam Diri Seseorang Itu Ada Suatu Dorongan Seksual Yang Sangat Kuat Sekali Yang Dia Sendiri Tidak Mengerti Dari Mana Dorongan Ini Kadang-kadang Diperlukan Penggalian Kekuatan Bawah Yang Luar Biasa Itu Dan Biasanya Ini Dialami Katakanlah Oleh Orang-orang Yang Di masa Kecilnya Atau Di Waktu Dia Masih Busia Dini Itu Mengalami Pengalaman Pengalaman Seksual Yang Buruk Mungkin Pernah Mengalami Ya Palaian Seksual Pernah Mengalami Pemerkosaan Pernah Mengalami Sodomi Dalaise Sebagainya Hal-hal Semacam Ini Itu Menorekan Luka Yang Sangat Tajam Di Dalam Bawa Diri Seseorang Di Dalam Kondisi Seperti Inilah Orang Tersebut Yang Sebenarnya Sakit Tanpa Mengerti Bahwa Dia Sakit Itu Perlu Disembuka Perlu Disembuka Dengan Bantuan Orang-orang Yang Mengerti Di Dalam Bidangnya Pelan-pelan Mereka Akan Bisa Menolong Orang-orang Ini Untuk Mengalami Kesembuhan Batin Jadi Ada Luka-luka Batin Yang Sudah Tersembunyi Sudah Cukup Lama Yang Perlu Untuk Dikorek Dibuka Kembali Istilahnya Supaya Betul-betul Bisa Mengalami Kesembuhan Yang Sempunan Nah Itu Strategi Psikologi Sekarang Kita Berbicara Mengenai Strategi Rohani Kalau Kita Berbicara Strategi Rohani Yang Terkait Dengan Dosa Seksual Ini Saya Menyalankan Ada Empat Hal Yang Pertama Adalah Stay Away Jauhilah Jauhilah Stay Away Kita Kerap Kali Dibuat Tidak Pekah Dengan Dosa Ini Kita Kerap Tidak Menyadarinya Dia Mulai Merayap Di Dalam Kedalaman Jiwa Kita Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Berusaha Jauh Daripadanya Jadi Kita Harus Berusaha Menjauh Daripadanya Dan Ingat Biasanya Kalau Dosa Dosa Seksual Yang Serius Itu Dimulai Dengan Sesuatu Yang Kelihatannya Sederhana Kelihatannya Dimulai Dengan Katakanlah Sebuah Klik Di Mouse Kita Klik Sesuatu Terbuka Dan Kemudian Anda Ditantang Lagi Untuk Klik Terbuka Sesuatu Yang Lebih Hebat Lagi Terbuka Di dalam Kondisi Seperti itu Kalau kita Tidak Pekta Dan Tidak Berhenti Di sini Itu Akan 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 Sesuatu Yang Berbahaya Jadi Stay Away Kalau Bisa Jauhi Lagi Kalau Bisa Jangan Pernah Seklik Awal Itu Anda Lakukan Karena Itu Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berbahaya Sudah Saudara Lihat Peristiwa-peristiwa Yang Belakangan Terjadi Pemerkosaan Yang Dilakukan oleh Anak-anak Di bawah Umur Seorang Murid Memperkosa Gurunya Itu Semuanya Dimulai Dengan Klik Sesuatu Klik Yang Membuka Katakanlah Situs-situs Porno Dimana Di dalamnya Ada Gambar-gambar Porno Dimana Di dalamnya Ada Film-film Porno Yang pada Akhirnya Mendorong Yang Persangkutan Untuk Melakukan Itu Secara Real Jadi Jangan Heran Kalau Di dalam 22 Rasul Paulus Mengatakan Sebab Itu Jauhilan Nafsu Orang Muda Jauhilan Nafsu Orang Muda Kejarlah Keadilan Kesetiaan Kasih Dan Damai Sejahtera Bersama-sama Dengan Mereka Yang Berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Nurani Yang Murni Jadi Jauhilan Nafsu Orang Muda Perhatikan Hati Nuranimu Kalau Hati Nuranimu Murni Maka Engkau Pasti Akan Berusaha Menjauhi Hal-hal Yang Semacam Itu Stay Away Yang Nomor Dua Adalah Run Away Berlari Daripadanya Saat Anda Dihadapan Pada Godaan Hawan Nafsu Di Depan Mata Anda Lari 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 Seperti Yusuf Dari Hadapan Istri Potifar Yang Menggodanya Kita Membaca Di dalam Kejadian 39 11 12 Pada 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 Suatu Hari Masuklah Yusuf Kedalam Rumah Untuk Melakukan Pekerjaannya Sedang Dari Isi-isi Rumah Itu Seorang Tidak Ada Di Rumah Lalu Perempuan Itu Memegang Baju Yusuf Sembil Berkata Mari Tidur Dengan Aku Tetapi Yusuf Meninggalkan Bajunya Di Tangan Perempuan Itu Dan Lari Keluar Run Away Saudara-saudara Sekalian Beberapa Dari antara Kita Mungkin Akan Menghadapi Hal-hal Seperti Ini Mereka Mereka Yang Suka Travelling Ketika Mereka Jauh Dari Rumah Kemudian Menginap Di Hotel Bisa Jadi Anda Akan Dihadapkan Dengan Situasi Seperti Yusuf Ini Apa Yang Harus Anda Lakukan Ketika Anda Berhadapan Dengan Hal Seperti Itu Terranui Berlarilah Supaya Anda Tidak Terjumus Di Dalam Dosa Semacam Itu Jangan Justru Mendekat Dan Merasa Anda Pasti Kuat Jangan Pernah Berpikir Bahwa Dosa Seksual Itu Lemah Dosa Seksual Itu Menurut Seorang Pakar Psikologi Dari Merikan Namanya Algebra Heart Adalah Salah Satu Dorongan Yang Paling Kuat Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Tidak Mudah Untuk Ditaklukkan Jangan 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 Pernah Meremehkan Nah Itulah Sebabnya Jadilah Seperti Yusuf Run Away Run Away Dan Hari ini Kita Berada Dalam Situasi Yang Mungkin Lebih Rawan Lagi Kita Hidup Di Dalam Media Sosial Biasanya Kadang-kadang Ada Orang-orang Yang Menggoda Kita Yang Menggoda Kita Lalu Bagaimana Sikap Kita Ini Sikap Kita Harus Lari Harus Lari Langsung Blok Aja Kalau Ada Orang-orang Iseng Menggoda Yang Mereka Tahu Anda Sudah Bersuami Atau Sudah Beristri Namun Nekat Menggoda Anda Bisa Jadi Itu Bagian Itu Bagian Dari Masa Lalu Anda Apalagi Dewasa Ini Ada Banyak Istilahnya Komunitas 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 Virtual Dimana Di Dalamnya Katakanlah Ada Bagian Dari Masa Lalu Kita Teman SMP SMA Teman Kuliah Teman Ini Teman Itu Ya Beberapa Di Antaranya Juga Punya Potensi Untuk Menggoda Anda Dalam Kondisi Seperti Itu Ya Run Away Berlari Dalam tanda kutif Daripadanya Yang Berikutnya Adalah Run To God Jadi Stay Away Run Away Run To God Berlarilah Kepada Tuhan Bapak Bapak Ibu Serta Sudara Sudah Sekalian How Nafs Ata Last Kerap Kali Dikontrolasikan Sebagai Dosa Yang Menempatkan Diri Kita Pada Pihak Yang Pertahan Defense Namun Sebenarnya Kita Bisa Menempatkan Diri Kita Sebagai Pihak Yang Menyerang Dan Melemahkan Dosa Tersebut Jangan Nenya Puas Menjadi Pihak Yang Diserang Oleh Dosa Itu Namun Kita Juga Harus Bisa Menempatkan Diri Kita Sebagai Pribadi Yang Menyerang Dosa Tersebut Bagaimana Caranya Caranya Dengan Mendekatkan Diri Kita Kepada Tuhan Melalui Doa Penyembaha Dan Saturasi Saturasi Artinya Menjenuhkan Diri Kita Dengan Alkitab Jadi Tiap Kali Keinginan Itu Muncul Ijinkan Kontrol Pikiran Anda Karena Dosa Itu Selalu Muncul Dari Pikiran Peperangan Rohani Kita Itu Ada Di Dalam Pikiran Kita Di Dalam Hal Inilah Ketika Diri Kita Betul Jenuh Jenuh Penuh Dengan Firman Tuhan Maka Kita Bisa Mengendalikannya Nah Selain Dengan Itu Yang Terakhir Run To Your Spiritual Community Jadi Berlarilah Kedalam Komunitas Rohanimu Milikilah Komunitas Kecil Yang Kepadanya Anda Bisa Berbagi Hidup Berbagi Hidup Sharing Your Life Sharing Your Struggle Struggle Jadi Berbagi Pergumulan Pergumulan Anda Nah Komunitas Ini Menjadi Tempat Di Mana Anda Menyampaikan Akuntabilitas Anda Sekaligus Bilih Tempat Di Mana Anda Dapat Dukungan Dan Pertolongan Nah Itu Jadi Milikilah Istilahnya Teman-teman Rohani Tempat Di Mana Anda Bisa Mencurahkan Pergumulan Pergumulan Badin Anda Nah Biasanya Dosa Seksual Itu Terjadi Ya Karena Orang-orang Tidak Memiliki Tempat Tempat Untuk Berbagi Tempat Untuk Berbagi Tempat Untuk Menyampaikan Akuntabilitasnya Pertanggungjawaban Hidupnya Dia hidup Seperti Pulau Dan Biasanya Banyak Pemimpin Pemimpin Rohani Itu Jatuh Oleh Karena Mereka Tidak Memiliki Komunitas Tempat Dimana Dia Berbagi Diadapi Sendiri Pada Akhirnya Dia Abrol Tidak Kuat Jadi Salah Seorang Dosen Saya Ayahnya Adalah Orang Yang Boleh Dikatakan Menjadi Lingkaran Dekat Dari Pendeta Jimmy Swagat Seorang Pendeta Yang Dipakai Tuhan Secara Luar Biasa Dia Dibuliki Talenta Berkotba Yang Luar Biasa Talenta Menyanyi Yang Luar Biasa Tiap Kali Dia Melayani Bisa Dikatakan Mungkin Jutaan Orang Mendengar Dia Tapi Kenapa Dia Bisa Jatuh Salah Satu Faktor Yang Menyebabkan Jatuhannya Adalah Karena Dia Menyingkirkan Orang Orang Yang Menjadi Dalam Tanda Kutip Teman Rohaninya Penasihat Rohaninya Sebelum Dosa Itu Terungkap Dia Singkirkan Semua Termasuk Ayah Dari Dosen Saya Ini Jadi Kalau kita Mau Betul-betul Dilindungi Dari Dosa Ini Yang Mau Nggak Mau Kita Harus Membiasakan Diri Untuk Memiliki Sebuah Komunitas Dimana Kita Berbagi Dan Mendapatkan Advice Mendapatkan Nasehat Mendapatkan Support Mendapatkan Dukungan Mendapatkan Arahan Nah Itulah Cara Untuk Menanggir Midaw Pers Tom P